Pagi-pagi sekali tanggal 7 Juli dekat Malioboro, wartawan fotoipos Frans Marjo mendor, memperkenalkan saya kepada Letkol Suharto. Ia berpakaian seragam putih dan menyitir sedih sebuah mobil Land Rover. Saya sebelumnya tidak kenal dengan Suharto dan saya kira dia pun tak pernah membaca tulisan-tulisan saya. Dia tersenyum sambil mengurutkan tangan, lalu saya duduk di sampingnya. Sedangkan Frans dengan kameranya berbenah di belakang. Land Rover segera meluncur ke arah Wonosari. Lepas Wonosari kami tidak bisa lagi pakai jip. Harus naik sepeda dan latihan menggenjot ini berlangsung sepanjang hari. Saya tidak tahu tempat mana yang tak dituju dan bila gerangan akan sampai. Yang dikerjakan hanya mengayus kereta angin atau sepeda melewati daerah gunung kendeng yang tandus dan tidak banyak penduduknya. Bertiga kami beriringan Suharto di depan, saya di tengah, kemudian Frans. Selama perjalanan sejak dari Jogja, Suharto tidak banyak berbicara. Ia jelas bukan orang yang suka pada small talk atau ngobrol. Kata-katanya hemat sekali. Mari minum degan. Ia mempersilahkan saya minum air kelapa muda. Ketika kami berhenti sebentar, Senjakala sudah meliputi daerah yang kami lalui. Namun kami masih terus genjot sepeda. Baru kira-kira pukul sembilan malam, Setelah sepeda ditinggalkan dan dilanjutkan dengan berjalan kaki, Kami tiba di pinggir sebuah desa dan di situ dihadang oleh pasukan pengawal terdepan Pak Dirman. Sudah sampai rupanya. Pak Dirman dalam pakaian dan ikat kepala hitam ketika menerima saya malam itu juga di tempat penginapannya, Yaitu rumah lurah dengan spontan berkata, Saudara rusianlah wartawan republik yang pertama saya ketemu sesudah masa bergerilya ini. Sebelum saya dipercayakan masuk oleh ajudannya, Yakni Kapten Suparjo, Pak Dirman terlebih dahulu menerima Soeharto yang tentu melaporkan tentang maksud kedatangannya Dan menyampaikan pesan Sri Sultan. Ketika saya minta interview dari Pak Dirman, Dia berkata, Besok pagi saja, Sekarang itrah dulu. Keesokannya saya mencatat keterangan Jenderal Sudirman Tentang pandangannya mengenai keadaan politik Dan kesediaannya buat kembali ke Yogyakarta. Rosihan Anwar Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati